Sampai jumpa. Selamat menikmati video berikutnya. Jangan lupa men-share, like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Sudiwadani merupakan upacara pengesahan janji seseorang, secara tulus ikhlas yang menyatakan dirinya sebagai pengandut agama Hindu. Syarat utama seseorang, dikatakan sebagai Hindu yang harus melalui upacara ini. Ini ibaratnya seperti pengikraran kesungguhan bahwa dia memang ingin masuk Hindu tanpa ada paksaan dari pihak ketiga. Pancasrada merupakan lima dasar agama Hindu, yakni terdiri dari Brahman, bahwa percaya akan adanya Sang Hyang Widi. Atman, percaya akan adanya Sang Hyang Atman. Kemudian Karma, yaitu percaya akan adanya hukum karma pala. Samsara adalah percaya akan adanya kelahiran kembali, dan moksa yang berarti percaya akan adanya kebahagiaan rohani. Dalam prosesi Sudiwadani, mereka yang berniat masuk Hindu harus mengucapkan kelima pancasrada itu. Bukan hanya mengucapkan, tapi juga mengerti dan percaya. Kalau dia tidak percaya ya tidak bisa masuk Hindu. Percaya akan menciptakan oleh mereka yang statusnya belum beragama Hindu, kemudian ingin masuk Hindu. Ini prosesi awal sebelum akhirnya seseorang dinyatakan sah menjadi agama Hindu. Prosesi ini juga merupakan awal dari rangkaian upacara pernikahan jika salah satunya sebagai pengalit agama berbeda. Misalnya ada sepasang calon pengantin yang ingin menikah secara Hindu, tapi salah satunya non-Hindu. Nah ini prosesi pertama yang harus dilakukan sebelum menggelar upacara manusia yatnya. Jika mereka menikah, namun belum melaksanakan upacara Sudiwadani, maka pernikahan tersebut secara agama dinyatakan tidak sah. Yang harus dipersiapkan seseorang yang ingin melaksanakan prosesi Sudiwadani adalah harus orang berasal dari non-Hindu, menyiapkan surat pernyataan Sudiwadani, menyiapkan surat kekerangan Sudiwadani dan para saksi. Fotokopi KTP untuk WNI Jika mereka akan mengambil flek dan bahwa 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 bah